Oke, jadi sekarang pasiennya yang sarap terjepit dari Sengkang ya, dari Sengkang, Kabupaten Wajo, berhenti kuliah karena sarap terjepit dan ini tidak bisa lurus ya, cuma begitu saja. Jadi masalah sarap terjepit sebetulnya itu bukan pada tulang belakangnya, tetapi efek daripada sakit yang ada di sini tadi. Duduk silah. 5 tahun tidak bisa duduk lurus begini, tidak bisa ya. Oke, nah ini teman-teman, tuh kita lihat. Nah, sudah luar biasa, sudah. Mantap, bagaimana perasaannya? Enak, tidak sakit pinggang? Tidak. Jadi oke teman-teman, kali ini saya akan coba pijat, siapa namanya? Resma. Resma. Nah ini Resma dari Kabupaten Wajo di Sengkang ya, kena sarap terjepit, tadi kita lihat di awal teman-teman. Nah, cara mengatasinya ini ya, pertama-tama langkah yang harus dilakukan ini kita pijat dulu di sini. Nah ini teman-teman, kalau saya pijat di sini, ini kaki bisa bergerak ya, jadi ini kita relaksasi dulu di sini. Nah ini kaki bisa bergerak di ujung ya, tanpa digerakkan coba diem, saya yang gerakkan. Oke, nah ini bergerak sendiri teman-teman. Kemudian biasanya, ini yang sakit itu pada bagian ini. Nah, betul ya? Ini sakit sekali teman-teman. Nah ini sakit. Ini sakit sekali. Nah cara menghilangkan rasa sakit di sini, kita renggangkan dulu. Relax, oke. Relax, kemudian diambil dari belakang. Diambil dari belakang begini. Ini sudah berkurang sakitnya. Ya, sudah tidak seperti tadi. Tadi kan sakit sekali. Sekarang sudah langsung hilang sakitnya di sini. Nah yang berikutnya teman-teman, step by step saya akan jelaskan. Bagaimana cara menyelesaikan kasus terjepit? Bagaimana cara mengatasinya? Nah ini kita tarik dulu, ini sakit biasanya teman-teman. Ini sakit ya, ini sakit. Dan di dalam sini sakit juga. Nah ini sakit. Nah ini sakit sekali. Betul ya? Ini sakit sekali. Caranya kalau di sini sakit sekali teman-teman. Kalau di sini sakit, kita ambil dari bawah. Dari otot betisnya, kita tarik begini. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe dan bagikan video ini setelah menonton. Ini sakit sekali ya. Ini sakit di bagian ini teman-teman, di otot betis. Caranya kita goyang dulu, baru ditarik ke bawah begini. Kita tarik ke bawah begini. Pelan-pelan saja, tidak perlu terlalu keras. Jadi saya memberikan contoh pijat ini, cara untuk mengatasi sarap terjepit ini. Saya sementara pijat pasien dari Kabupaten Wajo. Sudah 5 tahun, sarap terjepit tidak bisa duduk lurus. Jadi kalau posisi duduk, Resma harus mengambil posisi membengkokkan kaki. Kaki tidak bisa lurus. Nanti setelah selesai, teman-teman bisa lihat hasil videonya. Ya, hasil pijatnya. Di ujung video, teman-teman bisa lihat nanti. Ini kita relaksasi dulu. Ringan-ringan saja. Sekarang kita tes di sini. Sudah tidak sakit? Betul ya. Ini sudah tidak sakit lagi. Nah, tadi sakit sekali. Bergerak. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua. Ini yang sudah saya pijat, tidak sakit lagi. Ini yang belum saya pijat, ini sakit sekali. Betul? Ini sampai diangkat. Kalau di sini, biar saya kasih begini, karena sudah saya tarik otot betisnya, sudah tidak bergerak. Sementara yang ini, ini sakit sekali. Betul ya? Ini sakit sekali dan terasa sampai ke tulang punggung. Nah, nanti kita lihat, teman-teman. Saya sudah tunjukkan barusan cara menghilangkan rasa sakit di sini. Dengan cara kita tarik dari bawah ini. Tadi sakit, sekarang sudah tidak juga. Betul ya? Ini sudah tidak sakit. Nah, sekarang kita tarik dari atas ke bawah. Jadi, saya bagikan seperti ini, teman-teman. Saya berharap juga, teman-teman, mau membagikan video ini setelah menonton. Supaya banyak orang yang tahu bagaimana cara mengatasi syarab terjepit. Ini sudah tidak, kan? Tidak sakit lagi. Betul ya? Ini saya lebih keras. Ini sudah tidak sakit lagi. Karena kalau masih sakit, pasti bergerak, teman-teman. Ini yang belum. Nah, ini langsung reaktif. Ini sudah bergerak semua. Ini yang belum saya pijat. Ini yang sudah saya selesaikan. Sudah tidak sakit, kan? Nah, jadi begitu, teman-teman. Selanjutnya, kita renggangkan begini, baru dorong. Renggangkan begini, baru dorong. Ini sedikit ada bunyi, ya. Nah, kemudian kita relaksasi pada telapak kaki dan jari kaki. Ini untuk mengaktifkan urat-uratnya, ya. Pembuluh darahnya. Kemudian juga sarafnya. Dipijat begini, teman-teman. Memang sedikit agak sakit. Tapi kalau caranya seperti ini, tidak akan menimbulkan rasa sakit setelah tangan dilepas. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini. Oke. Nah, sekarang kita tes yang tadi sakit. Ini sudah tidak sakit lagi. Ini sudah tidak sakit lagi. Betul? Ini sudah berkurang juga rasa sakitnya. Nah, tadi saya tekan. Ini sakit. Begini, saya tekan. Tadi sakit, ya. Sekarang sudah tidak. Sudah tidak. Nah, sekarang yang sebelahnya. Yang belum dipijit. Nah, ini bahan perbandingannya, teman-teman. Kita lihat sekarang yang sebelahnya. Nah, ini yang belum dipijit, ya. Bahkan ini sedikit agak kecil. Yang sebelah kanan. Nah, ini sudah mulai berisi, ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini saya hanya menempelkan tangan begini saja. Rasanya seperti di... Sakit sekali, ya. Betul, ya. Ini sakit sekali. Ini sakit sekali. Ini sakit juga. Ini sakit juga. Nah, sekarang teman-teman. Ini ototnya yang tertarik. Nah, jadi di beberapa kasus saya lihat ketika pahannya dipegang begini. Ada orang yang mengatakan itu ada sesuatu yang aneh. Ini bukan. Ini cuma tarikan otot. Nah, caranya kita tekan dulu di sini sedikit. Ini sakit sekali. Pada orang yang kasus sarap terjepit, ketika ditekan pada bagian ini itu sakit. Sampai ke tulang belakang. Betul? Ya. Ini terasa sampai ke tulang belakang. Ini terkunci, ya. Otot ini tidak bergerak. Maka sakit di belakang. Nah, sekarang teman-teman. Kita tarik dulu begini. Kita urai begini saja. Diurai begini. Direlaksasi begini dulu. Baru setelah itu kita coba tes di sini. Nah, ini belum ada masalah di bagian lutut. Nah, sekarang kita tes lagi di sini. Ini masalah, ya. Ini sakit. Betul, ya. Ini sakit sekali. Nah, kalau di bagian belakang lutut sakit, kita tarik lagi begini. Kita tarik begini. Untuk menghilangkan rasa sakit di sini. Kita tarik begini. Nah, ditarik begini dari atas ke bawah. Hanya boleh dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas, justru ini makin ngumpul. Dan itu akan semakin menekan otot yang di sini dan akan menimbulkan rasa sakit selamanya. Tapi kalau cara yang benar untuk pijat betis dari atas ke bawah begini. Ditarik dari atas ke bawah begini. Nah, sekarang saya tes ini sudah berkurang. Betul? Sudah berkurang. Walaupun masih ada sedikit, tapi rasanya tidak seperti tadi. Iya. Nah, ini sudah sampai ke ujung jari kaki. Betul? Nih, kalau saya kasih begini sampai ke ujung jari kaki itu terasa. Teman-teman bisa lihat. Dari bawah ini, ya. Dari bawah titik refleksinya. Nah, itu di ujung bisa bergerak sampai ke jari-jari kaki. Ini terasa sekali. Ya, rasanya seperti disetrum. Betul, ya. Itu pijat refleksi, teman-teman. Ini tanpa memakai unsur apapun juga. Jadi, saya hanya mengetahui titik refleksi. Ini satu juga di antaranya seperti yang di sebelah tadi. Ini bukan gerakan dari resma, ya. Ini saya gerakan sendiri. Saya gerakan dari atas, teman-teman. Di bagian ini. Nah, ini maksudnya kita mengurai supaya urat-uratnya relax. Ya. Kembali ke posisinya. Nah, kemudian ditekan di sini. Tadi sebelum saya pijat, sakit. Sekarang sudah berkurang. Betul, ya. Ini langsung berkurang, teman-teman. Nah, ini memang ada masalah di sini. Nah, ini bunyi. Ini ada bunyi tek. Nah, itu yang menyebabkan tertekannya sampai ke atas. Nah, sekarang kita tes. Di sini sudah kurang? Di sini saya tekan tidak sakit lagi? Tidak. Oke. Ini sudah tidak sakit lagi, teman-teman. Ini tidak bergerak lagi. Tadi pada saat pertama, dia resma bergerak dan merasa kesakitan. Tapi sekarang rasa sakitnya sudah hilang. Sekarang saya tekan di sini. Sudah berkurang? Tidak sakit lagi? Ini tekanannya lebih keras sudah tidak? Ini tangan saya lebih masuk? Sudah tidak sakit lagi? Oke, nah jadi teman-teman, saya kasih tutorial sambil terapi pasien. Jadi ini bukan hanya sekedar konten, bukan hanya sekedar berbagi video. Saya tidak berniat untuk terkenal, tetapi saya merasa punya tanggung jawab dan punya tanggung jawab moral untuk membagikan pengetahuan ini karena ada begitu banyak kasus yang seperti ini di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi buat penonton di Youtube. Jangan lupa like, bagikan kepada teman-teman media sosial Anda. Kita lanjut. Nah, kalau di sini masih terasa sakit teman-teman, kita ambil di sini uratnya. Nah, urat ini pun itu bisa terasa ke telapak kaki dan punggung kaki. Kita lihat. Nah, ini saya bisa menggerakkan ujung jari kaki dan telapak kaki dari sini. Nih, bisa bergerak teman-teman. Ini yang disebut dengan pijat refleksi yang memang betul-betul ketika kita menekan di satu titik, titik yang lain bisa ada respon. Nah, ini teman-teman bisa memperhatikan. Ini saya tekan, urat di sini saya tekan, ini di ujung bergerak. Kemudian selanjutnya, untuk merelaksasi uratnya, kita pijat pada bagian ini. Kita pijat lagi di sini. Kita pijat lagi di sini. Ini sakit sekali. Ini sakit sekali, tapi setelah selesai pijat, tidak ada rasa sakit. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita relaksasi seperti ini. Kemudian, kita tekan di bagian samping otot paha ya. Oke, nah ini di sampingnya ini kita tekan. Tekan, tapi jangan terlalu kasar, ditekan sedikit saja. Kemudian di samping sini kita tekan, untuk merelaksasi maksudnya ini teman-teman. Ditekan begini. Ditekan begini. Oke. Kemudian, selanjutnya dari arah belakang. Coba balik badan. Oke. Biasanya agak sakit, harus cari posisi. Ya. Sudah bisa ya. Oke, nah sekarang teman-teman. Untuk posisi dari arah belakang, terlebih dahulu, kita tekan pada bagian ini. Ini yang paling sakitnya. Tahan dulu. Oke. Ini yang paling sakit, teman-teman. Di bagian ini. Nah, sekarang kita coba pelan-pelan. Ini kasusnya agak lumayan parah. Ya. Karena tidak bisa berdiri tegak. Yang sakit itu di bagian ini. Ya. Maaf, saya ingin tunjukkan. Oke. Jadi, yang sakit di bagian ini nih. Nih, betul ya. Ini puncak sakitnya di sini. Puncak sakitnya di sini, teman-teman. Tapi sumbernya bukan dari sini. Sumbernya bukan di sini. Bukan dari atas. Tapi dari bawah ya. Nanti saya akan buktikan. Teman-teman bisa lihat. Ini kita relaksasi dulu. Dari atas ke bawah. Di bagian belakang lutut. Seperti ini. Kemudian, kita tarik begini. Dan kita tekan di sini. Nah, maksud menekan di sini untuk mengurai ujung otot paha. Nah, kita tekan-tekan begini. Kemudian, kita kembali ke sini. Di bagian ini, teman-teman. Ujung otot yang dari bawah. Kita tekan-tekan begini dulu. Ditekan-tekan begini lagi. Naik ke atas. Naik ke atas lagi. Ini sakitnya sudah berkurang? Iya. Sudah berkurang? Nah, tidak seperti tadi sakitnya, teman-teman. Langsung ada perubahan. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ditekan-tekan begini dulu. Baru ditekan ini. Baru ini kita tahan saja. Ini tidak menekan, teman-teman ya. Hanya menahan. Nah, ini bunyi ya. Ini sumbernya, teman-teman. Nih. Itu yang bunyi dan mengunci itulah yang membuat rasa sakitnya sampai ke atas sini. Sekarang saya tekan sudah berkurang sakitnya. Betul berkurang? Sudah berkurang. Nah, ini sudah berkurang sakitnya, teman-teman. Di sini sudah berkurang sakitnya, tapi di sini masih. Karena belum diselesaikan di bawah. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya. Oke. Nah, ini sudah tidak bunyi lagi. Nah, sekarang yang sebelahnya. Yang sebelahnya kita relaksasi dulu. Caranya seperti ini. Nah, begini teman-teman tuh. Ini yang sakitnya di sini nih. Tahan dulu. Sakit sekali? Iya. Nah, ini sakit sekali, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat. Oke, lurus. Relax. Oke. Serileks mungkin. Oke. Ini yang agak parah yang sebelah kanan ini ya. Nah, sekarang kita tarik ini ke bawah. Begini. Setelah kita tarik begini, sampai ke bawah. Sampai ke kaki. Nah, begini. Selanjutnya, ini kan sakit sekali nih. Ya. Ini hanya saya sentuh begini, sakit sekali. Nah, sekarang kita selesaikan. Coba dari cara ini. Nah, ini bunyi. Nah, ini bunyi, teman-teman. Ini bunyi ya. Nah, inilah yang menyebabkan sakit di sini. Sekarang sudah berkurang? Betul? Ya, coba. Betul kurang ya. Nah, ini sudah berkurang, teman-teman. Tuh. Tadi ini bunyi sampai 3-4 kali ya. Nah, sekarang kita coba urai kembali. Ini yang sebelah kanan. Sekarang, teman-teman bisa melihat ya. Nah, ini bunyi ya. Nah, ini. Bunyi pada pergelangan kaki inilah yang membuat kesakitan hebat. Yang sampai seseorang tidak bisa berjalan. Padahal ini, Resma nanti diwawancara di akhir ya. Sudah di ponis, harus dioperasi ya. Nah, ini bahkan disarankan sudah harus operasi, teman-teman. Nah, dapat kita bayangkan, kalau Resma ini operasi di usia muda, tentu akan sangat menyiksa, teman-teman. Jadi, jika teman-teman sama dengan saya, peduli dengan orang yang menderita seperti ini, bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Nah, ini teman-teman tuh. Ini sudah tidak sakit lagi, Resma, betul? Ini sudah berkurang? Sudah berkurang? Sudah berkurang, betul? Ini sekarang saya tekan lebih keras. Ini sudah tidak sakit? Tidak. Betul, tidak sakit? Oke. Nah, sekarang teman-teman, tadi kan Resma ini tidak bisa duduk dengan lurus ya. Kakinya tertarik. Nah, sekarang, coba balik badan dulu. Dites dulu. Oke. Duduk boleh? Sudah lebih ringan? Duduk sila boleh? Mantap. Sebelumnya tidak bisa begini? Senang bisa begini? Luar biasa, teman-teman. Mantap ya, Resma ya? Boleh buka maskernya, lihat ke penonton? Enggak apa-apa, boleh. Boleh ya? Nantikan orang lihat aslinya. Mantap, mantap. Ini kasihan, teman-teman. Tadi tidak bisa. Lima tahun tidak bisa begini ya? Betul ya? Oke, luar biasa, teman-teman. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan cara pijat yang saya sampaikan barusan, itu bisa menjadi inspirasi buat semua penonton di YouTube. Bagikan sebanyak-banyaknya. Oke, kita lanjut dari arah belakang. Tengkurap lagi. Nah, tadi cari posisi kalau mau baring. Sekarang sudah tengkurap langsung nyaman ya? Betul? Nah, ini luar biasa, teman-teman. Tadi mau tengkurap setengah mati. Ya? Nah, selanjutnya, teman-teman ya. Ini kita lihat. Oke, sudah biar. Oke. Nah, ini kita lihat. Ini masalahnya sudah hampir selesai, teman-teman. Tinggal kita relaksasi di otot punggung. Jadi, bagikan video ini sebanyak-banyaknya, teman-teman. Supaya bisa menjadi inspirasi buat orang penyemangat, buat orang yang lumpuh, yang sudah diponis, harus operasi. Mudah-mudahan dengan hadirnya video ini, bisa memberikan sesuatu yang beranti untuk penonton YouTube. Dan untuk mereka yang diponis syarab terjepit, mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Karena saya yakin, jika cara seperti yang saya praktekkan barusan dilakukan dengan benar, maka syarab terjepit, yang bahkan sudah diponis mau dioperasi, insya Allah bisa sembuh, teman-teman ya. Nah, ini kita relaksasi saja. Ini sudah tidak terlalu sakit, Resma, ya. Betul, ya. Nah, ini teman-teman. Ini sudah berkurang sekali rasa sakitnya. Kita relaksasi di sini. Kemudian kita urai di otot punggung. Karena biasanya kalau sudah sakit di sini, ini kan sudah tidak sakit lagi, ya. Ini saya tekan keras, sudah tidak sakit. Betul, ya. Tadi saya tekan begini, sakit. Sekarang saya tekan lebih dalam. Bahkan sudah tidak terlalu sakit, ya. Nah, itu teman-teman. Jadi, sebetulnya ketika otot yang bermasalah sudah terurai dengan baik, maka tulang belakang pun, yang diponis syarab terjepit tulang belakang pun, bisa normal kembali. Bahkan ini, karena menahan rasa sakit selama ini, ini tulang punggungnya, sedikit agak ke samping, ya. Nah, jadi teman-teman kita lihat sekarang, ini bagaimana kita buat supaya tulang belakang menjadi presisi kembali, simetris kembali, ya. Sesuai dengan bantalannya. Karena ini sedikit agak ke samping dia. Nah, ini. Ketika saya rabat, teman-teman bisa lihat, ya. Ini karena tarikan otot di sini. Karena pada saat berjalan, resma ini mengimbangi rasa sakit. Sehingga otot punggung ketarik sebelah. Nah, sekarang saya buktikan. Teman-teman bisa lihat. Ini ya. Saya dorong. Saya dorong begini. Nanti di sini agak belok dia, ya. Ini belok. Kemudian ini saya dorong. Terus sampai ke atas. Ya, ini yang bengkoknya di sini, nih. Di bagian ini, betul, ya. Nah, tapi ketika saya dorong sekarang begini, tidak ada rasa sakit, resma, ya. Tidak sakit. Betul, tidak sakit, kan. Nah, tapi kalau tadi yang sakit punggung seperti ini, teman-teman, sakit pinggang seperti ini, kemudian saya langsung hajar di sini, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi masalah sarap terjepit sebetulnya, itu bukan pada tulang belakangnya, tetapi efek daripada sakit yang ada di sini tadi. Nah, efek ini ketarik. Dari urat yang bercabang di sini, kiri-kanan itu yang menarik ototnya, tidak simetris tulang belakang jadinya. Nah, seperti itu kira-kira penjelasannya secara anatomi, teman-teman, ya. Oke. Nah, sekarang kita ulangi kembali. Ini direlaksasi, tapi tidak boleh terlalu frontal. Nah, ini kita tinggal relaksasi. Nah, ini sudah mulai lurus kembali tulang belakangnya. Betul, Bu, ya? Nah, ini sudah mulai lurus, teman-teman. Ini tadi ada agak miring begini, ya. Nah, sekarang ini sudah rata. Nah, ini sudah mulai rata, ya. Jadi, teman-teman, bantalan tulang yang bergeser itu akibat otot punggung yang bermasalah, karena tarikan dari sini tadi, nih. Ini sudah tidak ada rasa sakit, teman-teman, tuh. Biasanya, kalau tengkurap begini, sakit, Resma, ya. Nah, ini sakit sekali kalau tengkurap begini. Bahkan tembus sampai ke perut. Nah, ini sakit di sini, nih. Nah, yang paling sakit di kanan. Kalau yang di kiri, tidak seberapa. Nah, ini. Sekarang kita angkat kembali begini, dan kita gerakkan begini. Nah, kemudian, kita dorong kembali. Nah, seperti ini. Oke, nah, sekarang kita dorong kembali relaksasi di sini. Kemudian, setelah itu, kita buat keseimbangan seperti ini. Nah, ini untuk menyeimbangkan otot punggung. Teknik ini untuk menyeimbangkan otot punggung. Oke, sebelahnya lagi. Oke, teman-teman. Nah, ini sudah teratasi, ya. Otot punggung sudah bagus. Tidak ada rasa sakit lagi di sini, Resma? Tidak, ya. Tadi waktu pertama saya dorong begini, ada rasa sakit sedikit, ya. Oke. Nah, jadi begitu, teman-teman. Ya, sekarang. Coba, Resma, balik badan ke kiri. Oke. Balik badan dulu. Menghadap ke sana lagi. Menghadap ke sini lagi. Biasanya. Biasanya tidak bisa begitu. Tidak bisa. Harus diganjal. Harus diganjal. Baru bisa balik badan. Sekarang balik badan. Ke kiri. Kanan. Eh, ini luar biasa, teman-teman. Orang sakit pinggang. Orang sakit pinggang bisa muter-muter. Luar biasa, ya. Luar biasa. Ini saya sendiri sampai nggak percaya, teman-teman. Bisa balik-balik badan. Luar biasa. Sekarang coba bangun pelan-pelan. Biasanya tidak langsung bisa bangun seperti itu. Sudah mulai lurus. Sekarang duduk silang. Sudah. Tunggu dulu. Nah, tengkurap dulu. Duduk silang. Lima tahun tidak bisa duduk lurus begini. Tidak bisa, ya. Sakit di belakang. Sekarang sudah tidak sakit? Tidak terlalu. Sudah tidak, ya. Oke, teman-teman. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang kita lihat Resma jalan. Coba, jalan dulu. Tadi pinggang, ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Tuh. Kita lihat. Eh. Nah. Sudah, luar biasa. Sudah. Mantap. Bagaimana perasaannya? Enak. Enak? Enak. Tidak sakit pinggang? Tidak. Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Semangat. Kuliah kembali? Iya. Sudah ada anak. Siap. Mau kuliah kembali, ya. Nah, oke, teman-teman. Luar biasa. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Subscribe, like, dan bagikan. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Tukang PJ Terganteng Seludunia. Saya Muhammad Mukmin. Tempat praktik di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.